Intro Halo gamers, gue Buramu, selamat datang di Flash News Sekilat info dari PS Enterprise Yang akan membahas berita video game terkini Kita masuk ke game pertama yang akan dibahas adalah Assassin's Creed Valhalla Pastinya para gamers sudah tidak asing lagi mendengar judul game ini Karena memang sebelumnya sudah banyak yang rilis Game buatan Ubisoft Montreal ini Rencananya akan dirilis pada akhir tahun 2020 Assassin's Creed Valhalla ini mengambil tema Viking yang berlatar belakang di bagian selatan Scandinavia Atau di negara Denmark, Norwegia, dan Sweden Dan juga bersetting pada tahun 873 Masehi Baru-baru ini, gameplay footage Assassin's Creed Valhalla Yang berdurasi kurang lebih 30 menit sempat bocor di Youtube Namun, tim Youtube sigap melakukan takedown terhadap video leak tersebut Nah, di bulan Juli ini Baru tahu kan kalau platform digital sudah mulai kena pajak Salah satunya adalah platform game PC Yaitu Steam Nah, siapa kemarin yang kilat beli game di akhir bulan Juni Karena takut kena pajak Memang, bulan Juli ini sudah dikenakan pajak Namun, harga pajaknya sudah termasuk di dalam pembelian kita Artinya apa? Artinya, kita tidak melakukan pembayaran lebih Alias game harganya tetap sama alias tidak berubah Jadi, kalian tidak perlu khawatir Oke, kemudian kita akan membahas Xbox Series X Jadi, kalian sudah pada tahu kan Kalau konsol ini adalah varian terbaru dari Xbox Yang bisa dibilang adalah saingan terberat dari PlayStation 5 Nah, kira-kira keunggulannya ada apa saja ya? Jadi, dia itu bakal punya fitur baru Seperti Smart Delivery Jadi, kalau kalian punya Xbox One dan game-gamenya Dan, rencana beli Xbox Series X ini Kalian bisa memainkan game-game di konsol tersebut Tanpa perlu beli lagi Mantap! Terus, yang kedua adalah ada fitur Optimization Jadi, kalau ada game-game yang disupport sama fitur ini Maka, nanti akan ada upgrade dari sisi grafik dan juga mungkin frame rate Sehingga akan lebih talk chair Yang tiga, ada Direct Storage Jadi, Direct Storage itu adalah teknologi yang membantu loading di game itu lebih cepat Nah, ini bisa dikatakan rivalnya SSD-nya PlayStation 5 nih Kira-kira cepat lebih cepat ya Terus, yang terakhir adalah Dynamic Latency Input Jadi, sebenarnya pada saat kalian main-main game yang teknologi digital ini Setiap kali kalian menekan button itu sebenarnya ada delay-nya Cuma tidak berhasil saja Saking kecilnya Cuma beberapa minutes second lah Dengan adanya fitur ini Atensi itu akan berkurang Jadi, setiap kali kalian menekan button akan lebih presisi Dan, yang terakhir adalah game yang paling ditunggu di bulan Juli ini Dan, merupakan salah satu game eksklusif di PlayStation 4 Tidak lain dan tidak bukan adalah Ghost of Tsushima Game yang bergenre action-adventure stealth ini Akan rilis pada tanggal 17 Juli mendatang Nah, tahu nggak sih? Dalam mengupayakan supaya memasakkan game ini lebih yahut lagi Si developer, Sucker Punch Itu bekerjasama dengan ilustrator pertama dari Jepang Yaitu Takashi Hoseki Mungkin sebagian dari kalian tidak asing mendengar nama itu Karena beliau adalah pengarang dari serial Afro Samurai Oke, sekian fast news kali ini Ayo subscribe dan juga follow social media PES Enterprise Karena PES Enterprise sedang mengadakan giveaway Limited Edition Mengastil poster Ghost of Tsushima di Instagram mereka Jadi, langsung aja di cek dan juga langsung follow Supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi game-game terkini Sampai jumpa di video berikutnya Bye! Sampai jumpa di video berikutnya